LA Zone ID berkolaborasi dengan tim eSports Rex Regum Kion atau RRQ akan menggelar kejuaraan Board Battle of Legends 2023. Perwakilan LA Zone ID Christian Setiawan saat ditemui dalam jempa pers di kawasan Tamrin, Jakarta mengatakan turnamen Board Battle of Legends untuk menolong kemampuan dunia eSports di tanah air. Melalui event itu diharapkan akan muncul bibit baru potensial yang bisa menjadi pro player. Oleh karena itu pihaknya menggandeng RRQ dengan segerang prestasi di industri eSports. Christian menambahkan turnamen tersebut terbuka untuk umum bagi para pemain dan tim eSports non-profesional dari seluruh Indonesia. Pemenang Board Battle of Legends ini berkesempatan mendapatkan reward untuk menjalani trial bersama tim RRQ serta total hadiah hingga 100 juta rupiah. Semua tahu track record dan sepak terjangnya tim RRQ di dunia eSports. Dari situ kita menggandeng untuk nantinya untuk pemenang di situ di LA Zone sendiri. Sebenarnya LA Zone sendiri ini kan adalah basis media yang kita memang mewadahi teman-teman anak muda untuk berkreasi dan bisa berkembang untuk lebih lanjut. Dan dari situ memang dari teman-teman LA Zone kita melihat nih bahwa di eSports itu dunianya cukup luas. Tetapi memang ada peluang-peluang yang mungkin belum tercipta di situ. Jadi dunianya cukup luas untuk pemain eSports sendiri itu total kurang lebih ada 52 juta. Tetapi yang mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi pemain eSports profesional itu kurang lebih hanya 108 orang. Maka dari itu kita di Battle of Legends tahun ini kita ingin mengadakan turnamen. Tetapi tidak hanya sekedar turnamen tetapi kita juga ingin mengadakan telescoting yang bisa untuk memfasilitasi teman-teman pemain mobile legend, teman-teman pemain eSports yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa daftar. Dan mereka mempunyai kesempatan dan bisa jadi akan menjadi salah satu tim pro di salah satu tim eSports di Indonesia. Terima kasih telah menonton!